Salam sejahtera semua, selamat datang di channel Vero Slavstar Halo semua, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak-tuan yang amat dihormati semua Nah, mesti masih ada yang tertanya-tanya Berkaitan dengan gambar Muhyiddin Yassin bersama ahli keluarganya Yang dikatakan telah bercuti ke London Dan satu spekulasi yang amat besar yang mengejutkan saya sendiri Adalah di dalam gambar tersebut Seperti ada wajah menantu Muhyiddin Yassin yang dicari SPRM Yang dicari PDRM Dan juga perkara ini yang sudah semakin serius Sehingga melibatkan polis antarabangsa, international police, ataupun Interpol Nah, di dalam gambar viral yang saya ada buat sebelum ini Yang saya share di dalam video sebelum ini Saya tak pasti adakah gambar itu Memang gambar terkini Muhyiddin Yassin bersama dengan ahli keluarganya di London Tapi perkongsian ini saya ambil Ataupun saya dapat maklumat ini Daripada facebook page Nah, saudara-saudara Selepas saya membuat konten itu Saya menyimpulkan persoalan Adakah Midi Yassin benar-benar keluar negara Untuk Seperti yang pernah dinyatakan oleh pengurusi Perikatan Nasional itu sendiri Bahwa beliau memohon pasportnya untuk dikembalikan Supaya beliau boleh bercuti ke London Ke luar negara Dan juga bagi urusan Untuk mendapatkan rawatan di luar negara Sebab itu Muhyiddin Yassin perlu Mendapat semula pasport beliau Tetapi gambar viral itu yang dikongsikan melalui facebook page Anda tahu Seolah-olah Muhyiddin Yassin bersama ahli keluarganya Bersama-sama dengan menantunya Yang menjadi buruan SPRM Serta Interpol Nah kalau benar Muhyiddin Yassin berjumpa dengan menantunya Bukankah Mereka perlu ditahan Karena menantunya itu Sedang menjadi buruan SPRM Bahkan buruan Interpol sendiri Adakah dengan itu Mereka perlu ditahan Mereka akan diserbu Kalau benar Muhyiddin Yassin bersama dengan menantunya Saudara-saudara yang amat dihormati semua Di dalam perkongsian Daripada channel ini Terdapat satu komen yang amat menarik perhatian saya Yang menyebut Tangkap bawah balik Rule of law jangan kasih lepas Adakah Muhyiddin Yassin bersama-sama dengan menantunya Akan ditangkap Akan ditahan Dengan ahli keluarga yang lain Dan mereka dibawa balik ke Malaysia Nah itu menjadi persoalan Masalahnya Betulkah Muhyiddin Yassin sekarang berada di London Betulkah Muhyiddin Yassin berjumpa dengan menantunya Di London Nah perkara ini Bagi saya Tidak beberapa logik Disebabkan menantunya itu Menjadi buruan SPRM Menjadi buruan Interpol Mungkinlah Lainlah kalau Muhyiddin Yassin hanya bercuti Dengan ahli keluarganya Tanpa berjumpa dengan menantunya Apa komen anda berkaitan dengan isu ini Anda boleh komen di bawah Terus kami bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Fales Lifestyle Umum sudah mengetahui Berkaitan dengan Penyitaan Menara Ilham Milik Tundaym Zainuddin Akhirnya perkara ini Telah menimbulkan persoalan Selepas Tundaym Zainuddin Di siasat SPRM Dan juga Kita tahu Tundaym Zainuddin bersama dengan Tundaym Zainuddin Adalah rakan baik Tapi saudara-saudara Saya melihat pula Dalam satu artikel Yang menyebut nama Anak Mahadir Dan juga Mahadir Berkaitan dengan siasatan SPRM Ah Selepas saya membaca tajuk ini Saya membaca artikel ini Saya menimbulkan persoalan Adakah Tund Mahadir dan anaknya Akan diangkut SPRM Adakah harta mereka akan dipunggah SPRM Adakah beberapa aset milik Tund Mahadir dan anaknya Juga akan disita Itu menjadi persoalan Disebabkan Siasatan SPRM Kalau berlaku ke atas Tund Mahadir Dan anaknya Itu semua tidak mustahil Boleh berlaku Kalau memang benar-benar Mahadir dan kroninya Tak didapati bersalah Satu perkongsian daripada Malaysia kini Biar siasatan SPRM Ke atas Mahadir Anaknya Ini pasti satu kejutan Besar untuk Tund Mahadir dan juga keluarganya Setiap saat politik kanan Perdana negeri Syamsul Iskandar Mencabar Dr. Mahadir Muhammad Yang menggesa kerajaan menahan reman Semua yang memegang gelaran Tund Oke kita stop disini Yang menggesa Dr. Mahadir Muhammad Yang menggesa Kerajaan menahan reman Semua yang memegang gelaran Tund Adakah disini Tund Mahadir Tidak perasaan ataupun Beliau memang sengaja Disebabkan beliau sendiri Memegang gelaran Tund Lainlah kalau gelaran Tund Mahadir itu Ditarik Nah saudara-saudara Dalam artikel ini Jika mereka tidak Mendedahkan sumber kekayaan Membenarkan siasatan SPRM Ke atas bekas Perdana Menteri itu Sendiri Termasuk anak-anaknya Tun Cakap siang Pandang-pandang Cakap malam Dengar-dengar Saya yakin Tun berani disiasat Kata pemimpin PKR itu Dalam satu kenyataan Yang dimuatkan di media sosialnya Nah berkaitan dengan gelaran Tund Mahadir Serta Tundaym Zainuddin Adakah gelaran mereka Boleh ditarik Balik Sekiranya mereka Benar-benar bersalah Nah itu mungkin menjadi Persoalan juga Dalam artikel ini lagi Menurut Sangsuli Skandar Kenyataan Bernadasin diran Dokter Mahadir Supaya Tahan reman Semua orang yang Memiliki pangkat Tun Jika mereka Enggan Mendedahkan Hasil kekayaan mereka Menunjukkan Kesombongan Sikapnya Ini katanya Memandangkan SPRM Sedang menyiasat Rakan baiknya Bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin Berhubung Siasatan Keatas Kes Pengubahan Wang Haram Samsul Seterusnya Mengingatkan Bahwa Semua orang Termasuk mereka Yang bergelar Tun Tidak berada Di atas Undang-Undang Umum Mengetahui Mengapa Dokter Mahadir Membuat Kenyataan Sebegini Kerana Dia memang Sememangnya Tidak senang Dengan Anwar Sejak Tahun 1998 Ini kerana Keengganan Anwar Yang ketiga itu Menjadi Menteri Keuangan Untuk Menyelamatkan Syarikat-syarikat Milik Anak-anak Dokter Mahadir Ketika Krisis Ekonomi Asia 1997 98 Yang Mengakibatkan Pemecatan Anwar Dan Mencetuskan Krisis Politik Sehingga Kehari ini Nah Saudara-saudara Adakah Kalau Tun Dicabar Oleh Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Syamsulis Sekedar Yang mencabar Dokter Mahadir Yang menggesa Kerajaan Menahan Reman Semua Yang memegang Gelaran Tun Jika mereka Tidak Mendedahkan Sumber Kekayaan Membenarkan Siasatan SPRM Ke atas Bekas Perdana Menteri Itu sendiri Termasuk Anak-anaknya Persoalannya Timbul Kita juga Tahu Tun Mahadir Hari ini Bukan pun Ahli Parlimen Beliau Sudah kalah Pada PRU15 Memimpin GTA Dan Pejuang Pada ketika itu Tetapi Pada akhirnya Tumpas Kita boleh Katakan Di dalam Keadaan Politik Tun Mahadir Sedang Kritikal Nah Bagaimana Pula Persoalan Yang tadi Saya Timbulkan Dua Gelaran Tun Ini Tun Daim Zainuddin Tun Mahadir Kalau benar Didapati Bersalah Adakah Gelaran Mereka Akan Ditarik Adakah Kroni-kroni Mereka Juga Akan Ditangkap Termasuk Mereka Sendiri Kalau Mereka Bersalah Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe